Belum 24 jam sejak tiba di tanah air, selasa malam pemimpin Front Pembela Islam Rizik Shihab telah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Momen pertemuan Rizik dan Anies ini diabadikan dan diunggah dalam akun Instagram milik wakil Sekjen Wajlis Ulama Indonesia Tengku Zulkrenain. Dalam unggahannya ia menulis, Pertemuan empat sahabat, tiada yang lebih mengembirakan daripada bertemu dengan sahabat. Dalam pertemuan antara Anies dan Rizik itu, Tengku Zulkrenain menyebut tidak ada pembicaraan yang mengarah ke politik seperti dilansir laman kompas.com dari Antara. Selepas Isya, Anies, Rizik, Tengku Zulkrenain, dan menantu Rizik hanya melepas rindu sambil minum teh. Pertemuan itu pun berlangsung singkat, hanya sekitar satu jam, karena Anies tak ingin mengganggu Rizik yang mungkin masih lelah setelah perjalanan jauh. Kepulangan Rizik setelah tiga tahun meninggalkan Indonesia saat terjerat sejumlah kasus hukum, menuai komentar sejumlah partai politik. Kepulangan Rizik dinilai bisa jadi momen rekonsiliasi, juga menghilangkan sisa-sisa polarisasi di masyarakat pasca Pilpres 2019. Kita jadikan momentum agar kita bisa bersatu, ya. Pilpres sudah usai, Pileks sudah usai, sekarang kita menghadapi pandemi COVID, tidak mudah, ekonomi resisi, saatnya kita bersatu. Saya, kalau untuk diperlukan, diperlukan menjembatani tentu dengan senang hati. Kami akan lakukan, kami bersedia. Saya juga sangat berharap Kepulangan Habib Rizik ke tanah air ini dimaknai oleh kita sebagai momentum untuk merajut kembali merah putih, memperkuat kembali rasa persatuan dan persaudaraan sesama anak bangsa. Tentu saja, saya juga sangat berharap bahwa hak-hak beliau sebagai warga negara Indonesia harus dihormati dan dilindungi. Tahun 2019 lalu, Kepulangan Rizik Syihab memang menjadi salah satu syarat yang diajukan Prabowo Subianto untuk rekonsiliasi kubu Jokowi Prabowo Usai Pilpres. Saat itu, penghentian kriminalisasi terhadap pendukung Prabowo Sandi juga jadi syarat lainnya. Kini Rizik Syihab dan keluarganya sudah kembali ke tanah air. Sesuai aturan Kementerian Kesehatan, warga negara Indonesia yang tiba dari luar negeri harus menjalani isolasi mandiri, serta membuktikan negatif COVID-19 melalui tes usap. Tim Liputan, Kompas TV